6 Kesalahan Saat Nijim Pertama, tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Padahal pemanasan penting loh untuk menghindari cedera saat latihan. Lain itu akan menambah stamina, melenturkan tubuh, menstabilkan detak jantung, dan melancarkan pernafasan. Kesalahan yang kedua, tidak mengetahui teknik dalam menggunakan alat nijim. Kamu perlu loh mengetahui apa saja alat-alat ngejim dan fungsinya, agar tidak salah dalam menggunakannya. Yang ketiga, kesalahan dalam mengatur pernafasan. Menyesuaikan pernafasan dan gerakan diperlukan agar tidak mudah lelah saat ngejim. Selanjutnya, kesalahan lainnya yaitu, menggunakan beban yang terlalu ringan dalam waktu yang lama, karena akan menjadikan latihanmu tidak efektif. Menggunakan beban terlalu berat sampai membuat kamu menyerah. Angkat beban selama 8 sampai 12 kali pengulangan. Apabila kamu merasa mau menyerah sebelum selesai, artinya kamu mengangkat beban terlalu berat. Ini akan menyebabkan ketegangan dan cedera otot. Yang terakhir, mencari program latihan yang cocok dengan tujuan latihan, yang ingin dicapai dan selalu konsisten sampai berhasil. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.